Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Samila Formosa Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia Berita viral hari ini Kasian TKW asal Serang niterancam hukuman mati karena kelalaian dalam bekerja Berikut kronologinya Rabu 23 Februari 2022 Serang, pekerja migran Indonesia atau PMI atau TKI asal Desa Domas Yaitu Kejamatan Pontang Kabupaten Serang Beliau bernama Muninggar terancam hukuman mati di Arab Saudi Ia tersangkut kasus kebakaran yang menyebabkan majaganya meninggal dunia Demikian disampaikan Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Provinsi Banten Yaitu Mahfud Hafiq kepada Radar Banten Rabu tanggal 23 bulan 2, 2022 kemarin Mahfud mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Desember 2021 Berdasarkan penuturan keluarga Muninggar di Kejamatan Pontang Peristiwa tersebut bermula saat Muninggar atau PMI tersebut disuruh membakar bukur Atau pewangi ruangan atas perintah majikanya Kemudian setelah membakar bukur Muninggar dipanggil majikanya untuk melakukan pekerjaan lainnya Bukur yang dibakar di dalam kamar tanpa sengaja membakar spray dan menyebabkan kebakaran Di dalam kamar ada anggota keluarga majikanya yang sedang beraktivitas di dalamnya Naasnya majikan yang sedang di dalam kamar tersebut tidak bisa keluar hingga meninggal dunia karena menghirup asat tebal Atas peristiwa tersebut Muninggar kemudian harus menjalani proses hukuman di Arab Saudi Saat ini sudah dua kali persidangan yang dijalankan untuk mengadili Muninggar Mahfud mengatakan berdasarkan hukum yang berlaku di Arab Saudi Muninggar terancam hukuman mati karena sudah menghilangkan nyawa seseorang Meskipun sebenarnya itu tidak dilakukan secara sengaja Tapi hukumannya seperti apa memang belum diputuskan pengadilan ujarnya Namun pada persidangan kedua Muninggar dituntut kurungan 6 bulan dan denda sebesar 200 ribu real atau setara dengan 800 juta rupiah Kita berupaya supaya denda ini bisa dibantu oleh pemerintah Agar tidak dikenakan hukuman pancung atau hukuman mati ucapnya Pihaknya mengaku akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk membantu Muninggar Disamping itu Muninggar juga sedang mendapatkan pendampingan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Atau KBRI di Arab Saudi kata Abdul Rozak Nah jadi kronologinya Mbak Muninggar ini adalah seorang TKW asal Serang yang bekerja di Arab Saudi Dimana disini tidak disebutkan berapa tahun beliau bekerja di sana Nah awal mula Mbak Muninggar ini disuruh majikannya ya untuk membakar bukur atau wawangian guys Jadi semacam wawangian yang harus dibakar terlebih dahulu agar aromanya bisa keluar Dimana disitu pas dia lagi membakar bukur itu dia dipanggil sama si majikan Untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan yang lain Nah akhirnya beliau langsung bergegas untuk melakukan pekerjaan yang lain guys Dan meninggalkan pembakaran bukur itu di dalam kamar Nah naasnya bukur itu ternyata telah membakar dari sebagian spray Dan akhirnya terbakarlah semua ruangan atau kamar tersebut Dan naasnya si majikan itu berada di dalam karena dia sedang beraktifitas dan tidak bisa keluar ruangan Dan akhirnya sang majikan meninggal dunia karena menghirup udara atau asap tebal di dalamnya guys Nah atas kejadian itu Mbak Muninggar terancam hukuman mati Karena sudah menyebabkan meninggalnya seseorang ya karena kelalaian dia dalam pekerja Sebetulnya disini kita juga tidak sepenuhnya menyalahkan Mbak Muninggar ya Dikarenakan dia itu kan sedang melakukan pembakaran itu Harusnya dia tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas yang lain Nah menurut informasi yang saya dapat Mbak Muninggar ini sudah melakukan sidang dua kali Dan pihak KBRI juga berupaya ya untuk bisa meminta bantuan dari pemerintah Indonesia Agar mengupayakan Mbak Muninggar ini terhindar ya atau tidak dihukum pancung begitu guys Namun pada sidang yang kedua itu pihak KBRI memberikan informasi bahwa Mbak Muninggar ini bisa ya Bisa lolos dari hukuman mati tapi beliau ini harus menjalani hukuman selama enam bulan kurungan penjara Dan didenda sebesar 800 juta sampai 1 miliar rupiah guys Nah memang sangat berat ya guys dendanya itu hampir 1 miliar Tapi pihak pemerintah atau KBRI di Arab Saudi juga berupaya atau mengupayakan Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah atau mungkin dari pihak-pihak terkait Agar bisa meringankan denda dari Mbak Muninggar tersebut guys Ya kita doakan buat sahabat seperjuangan kita yaitu Mbak Muninggar asal Serang Banter Semoga saja beliau bisa mendapatkan bantuan ya guys Kita juga berdoa semoga saja Mbak Muninggar terhindar dari jeratan hukuman pancung Dan insya Allah kalau misalkan pemerintah Indonesia bisa membantu untuk meringankan atau membayar denda tersebut Insya Allah ya Mbak Muninggar bisa terhindar dari hukuman tersebut guys Jadi ya itu tadi ada pilihan 2 tapi ini belum deal ya guys masih ada sidang-sidang berikutnya Karena ini kasusnya cukup berat Ya kita hanya bisa mendoakan ya guys untuk kasusnya Mbak Muninggar ini Semoga saja bisa cepat terselesaikan dan semoga saja Mbak Muninggar ini bisa mendapatkan keadilan Karena sebetulnya Mbak Muninggar ini tidak salah sepenuhnya ya Karena itu kan kelalaian dan tidak dan tidak sengaja begitu guys Nah ini bisa jadikan pelajaran buat teman-teman yang khususnya berada di Arab Saudi Yang sekiranya sering disuruh membakar bukur Karena kejadian ini ternyata gak cuma sekali terjadi guys Tadi ada teman kita yang ikut berkomentar bahwasannya pernah kejadian hal serupa Hanya saja bisa terselamatkan guys hanya beberapa baju saja yang terbakar Nah jadi mungkin ini sangat berbahaya ya pembakaran seperti ini tidak boleh ditinggal kemana begitu Karena ini kan seperti membakar sesuatu di dalam ruangan begitu guys Oke guys mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya Dan saya doakan buat teman-teman dimanapun berada Khususnya para TKI atau TKW yang sedang bekerja di luar negeri Semoga saja selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan panjang umur kesehatan risiko yang berkah, risiko yang barokah Dan semoga saja kita dilancarkan dalam mengais risiko disini dan dapat sukses Dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton